Ada data-data yang disampaikan, kita ada sinoparm. Sebanyak 10.000 vial vaksin Sinoparm diterima Polres Bulungan melalui hibah dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona, TPP Siregar mengungkapkan, permintaan vaksin ini dilakukan olehnya setelah melakukan koordinasi dengan Bupati Bulungan Syarwani dan Kepala Dinas Kesehatan Bulungan Imam Sujono terkait progres vaksinasi di Bulungan. Mengingat dari koordinasi yang dilakukan, salah satu problema yang dihadapi dalam penanganan COVID-19 adalah kurangnya kuota vaksin. Ia melanjutkan, penggunaan vaksin ini nantinya khusus untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Bulungan yang belum tervaksin, utamanya yang menjadi sasaran daerah yang sulit dijangkau. Untuk mendistribusian nantinya, akan dirapatkan oleh tim Polres dan Dinkes Bulungan karena masih banyak teknis yang harus dilaksanakan sebelum dilakukan proses vaksinasi, salah satunya soal keamanan vaksin sampai tujuan. Ia meminta doa dari semua pihak, semoga ke depan pihaknya bisa mendapatkan jatah vaksin lagi. Sementara itu, Kepala Dinkes Bulungan Imam Sujono mengatakan, Untuk amannya, 10.000 vial ini difokuskan kepada 5.000 sasaran. Hal ini agar vaksin yang tersedia bisa langsung meng-cover 2 dosis. Sesuai arahan dari Kapolres, jika vaksin ini lebih diprioritaskan di kecamatan-kecamatan, namun sekitar 20-25% dari yang ada ditahan di Tanjung Selor untuk melayani daerah sulit seperti di daerah SP Tanjung Buka. Ia berharap, dalam waktu sepekan, vaksinasi dosis pertama terhadap 5.000 sasaran itu bisa selesai. Setelah itu, dipersiapkan untuk dosis kedua. Pembagian vaksin ini akan disesuaikan juga dengan jumlah yang tersedia. Nanti selanjutnya untuk dosis kedua.